Iya kan? Iya sih mas. Tapi gini mas, awalnya tuh aku berharap kalau Kak Rico itu bisa deket sama Mbak Tari. Ya siapa tau Kak Rico bisa gantiin posisinya Mas Firman untuk jagain Mbak Tari. Ya mungkin dengan gitu juga kan siapa tau pelan-pelan kesedihan Mbak Tari bisa hilang karena kehilangan Mas Firman. Tapi aku, ya aku gak mungkin juga sih ngomong sama Maya. Nanti dia kecewa. Tapi kesian sih mas, Maya tuh kelihatannya bener-bener suka sama Kak Rico. Orang dia sampe bela-belain deketin Mami segala loh. Itu juga sih sebenernya yang aku khawatirin mas. Maya itu biasanya kalau dia udah suka sama orang, selalu menggebu-gebu. Itu yang bikin aku khawatir. Ya tapi manusia bisa berusaha, Allah ingatuhkan sayang. Mungkin kamu maunya Pak Rico bersama Tari, tapi kalau nanti jodohnya Pak Rico sama Maya gimana? Kita gak ada yang tau kan? Yang penting sekarang kita doain aja yang terbaik buat Pak Rico, buat Maya, dan juga buat Tari. Ya. Karena yang baik dari Allah pasti yang terbaik juga buat kita. Bener banget sih. Oh iya sayang, ngomong-ngomong soal firman. Kapan kita bisa diarah ke makamnya? Besok mau? Besok boleh, besok ya. Ya udah besok. Oh iya mas Raffi tadi udah hubungin Mbak Rianti lagi loh. Oh udah-udah tadi Mbak Rianti lagi makan sama Gilang di restoran. Alhamdulillah dia aku tenang mas. Kok Butari gak makan? Nanti Maya tembak parah loh. Apakah selera makan sama makanan yang saya pilih? Atau Butari mungkin mau milih sendiri makanannya? Saya mau pulang. Mas Mbak. Iya mas. Ada menunya? Oh ada. Nih Butari. Butari mau pilih sendiri atau saya bacain? Buat Maya dan Bu Bu. Saya mau pulang. Saya mau pulang sekarang. Iya nanti saya antarin pulang. Tapi Butari makan dulu biar Maya gak kambuh. Lagian siapa juga yang sakit mah? Saya gak bilang saya sakit mah. Anda aja yang keras ke kepala jadi orang. Kenapa ketawa? Apa yang lucu? Kalau emang Anda lapar, Anda mau makan, Anda aja yang makan sendiri. Iya mana mungkin saya makan kalau Butarinya gak makan. Kalau Manung ini spaghetti. Udah keras kayak batuk kepala. Pesan baru ya. May, Tante minta maaf ya sama kamu. Kamu udah nunggu sampai malam gini tapi Rikonya belum pulang. Gak apa-apa kok Tante. Saya malah seneng banget bisa nemenin Tante Yuli. Tante juga seneng loh hari ini Tante ditemen ngobrol, dimasakin, kamu baik banget. Eh gimana kalau besok pagi kamu kesini terus kita sarapan sama-sama sama Riko. Gimana? Tau mau? Insya Allah Tante. Kalau gitu saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya Tante. 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 Terima kasih.